Oke Pak udah masuk ya record saya ya Oke apa yang ingin ditanyain mengenai CV ya ya boleh kalau mengenai CV sih Pak kalau untuk pemilihan phone itu ngaruh nggak Pak ya Oh bagus pemilihan phone itu ngaruh phone itu dia bukan kayak syarat utama terkait dengan CV Pak lebih ke enak nggaknya dibaca ya Pak ya gitu nah terkait phone saran saya semua itu phone-nya itu cukup satu atau dua aja jadi misalkan kalau mau sama-sama sekalian gitu jadi mulai dari nama sampai paling bawah gitu terserah CV Bapak berapa halaman kalau bisa satu phone aja kalau mau satu phone boleh gitu loh Pak tapi kalau mau lebih dari satu phone boleh nggak boleh misalkan kan ada judul-judul tuh misalkan profil pribadi pengalaman kerja itu diganti boleh gitu jadi jenis phone-nya boleh satu atau lebih tapi jangan kebanyakan ya Pak nanti kalau kebanyakan takutnya ngacak oke nah terkait penentuan phone gitu ya cari phone yang nomor satu ya cari phone yang biasa aja general aja gitu general tuh ya misal kayak Times New Roman Ferdana Tahoma Calibri Centuri Gothic gitu-gitu aja ya jangan yang aneh-aneh kenapa font itu udah familiar di mata dan font itu terbukti terbukti kalau dilihat itu enak oke gitu kalau nanti CV-nya Bapak jadi jadi apa namanya ATS friendly gitu ya jadi ATS friendly itu lebih enak gitu Bapak top-top sesu jahe sambil ngerokok saya pengen nyari kopi lupa tadi gitu habis silahkan enggak enggak kopinya udah habis barusan sesi Zoom barusan aku habisin Wah salah ini lupa-lupa itu oke enak banget aku ya pengen gitu Pak santai oke lanjut lagi aja kita lanjut gitu pokoknya ini sesi bebas ini sesi bebas jadi nggak usah apa nggak usah serius-serius nah yang selanjutnya adalah tadi setelah kita menentukan pakai font-nya nggak usah banyak-banyak jenisnya gitu kan yang yang pete pakai font yang enak di mata nah intinya gini Pak jangan milih font yang jarak antar hurufnya berjauhan Bapak nanti bakal nemu misalkan mau kata mau nulis kata masyarakat gitu aja deh itu kan satu kata yang panjang untuk masyarakat nanti Bapak akan nemuin ada font yang jarak antar hurufnya itu dekat ada yang berjauhan masyarakat tuh M seolah-olah tuh Bapak nulisnya M spasi A spasi S pernah lihat font kayak gitu kan jangan pakai font yang semacam itu oke yang kedua jangan pakai font yang bentuknya panjang-panjang pernah ngeliat nggak font yang bentuknya huruf seolah-olah jadi panjang tahu ya 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 jangan pakai itu itu pokoknya nggak enak di mata gitu intinya itu sih Pak kalau penentuan font oke simpel apalagi Pak lalu apalagi kalau size fontnya Pak size nya ya size itu yang penting standar aja ya Pak ya enak di mata 11-12 aja lah gitu saya nanya dulu aja deh Bapak biasanya sejauh ini pakai CV tadi udah pernah lolos sampai tahap apa sampai tahap training Pak training Oh iya cuma cuma nggak ini nggak nggak kebetulan pas waktu ada panggilan training ada apa ya namanya ada hal yang nggak bisa bikin saya untuk datang gitu karena faktor keluarga jadi nggak bisa saya datang Bapak sejauh ini nyari kerjanya di sekitar Tegal situ atau nyari di saya mana aja Pak gitu kalau untuk konsensi emang di daerah Tegal dulu kan deket-deket tapi nggak untuk kemungkinan sih untuk daerah di luar Tegal juga kalau yang kemarin yang panggilan training itu emang kemudian di luar Tegal gimana pertimbangannya di Yogyakarta Pak Oh juga ya pertimbangan itu karena ada urusan keluarga ya jadi yang menuntut Bapak harus ada di sana gitu ya ya kalau brebes boleh nggak Pak berbes boleh banget Pak deket Malang Pak alongan boleh malang yang lain boleh 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 banget berbalik gak boleh sekali Oh pokoknya sekitaran karya sederhan inilah Banyumes itulah ya dan ya balongan situ ya ya sekarang pertanyaan saya sejauh ini Bapak nemuin follow on kerjanya dari mana sebanyak sih telegram Pak telegram ya ya di grup-grup blocker telegram ya maksudnya ya ya lagi bloker telegram selain di telegram Bapak dapat dari mana maksudnya selain telegram tapi selain grup WA saya pokoknya yang lain gitu dari mana Instagram 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 lokal juga banyak ya iya banyak Bapak ngelamar kerjanya yang sesuai jurusannya apa jurusan lain juga di jawaban lain di apa coba dicoba Pak bisa juga Oh coba eh apa namanya paling kebanyakan sih yang sesuai jurusan bapak tuh buset ini jurusan yang dicari banyak orang ini Pak iya Pak dicari banyak orang cuma kadang kebodohan industri itu enggak sesuai gitu lupa maksudnya eh nggak tahu sih kalau yang saya rasa apa ya eh kebanyakan saya sebut aja sistem informasi loh ini kan luar biasa kebanyakan perusahaan perusahaan kenapa Pak kebanyakan perusahaan itu nyarinya yang ini Pak yang mempunyai pengalaman dua tahun tiga tahun jadi jarang ngasih kesempatan untuk yang urusan baru tapi walaupun memang saya pernah denger juga yang apa-apa dilamar aja katanya walaupun butuhnya yang pengalaman cuma ya udah saya lamar sampai sekarang sih belum ada ini belum apa Bapak kalau ngirim lamaran lewat email yang dikirim apa aja yang dikirim itu sisi terus apa surat lamaran lalu dokumen pendukungnya itu apa ya HTP NPWP sama ijasa udah Pak paling Bapak biasanya lengkap banget gitu ya termasuk dokumen pribadi ya Iya Pak emang emang gimana Pak dokumen pribadi itu nanti aja kalau diminta kalau enggak enggak usah Oh gitu saya kasih saran Bapak ya karena jurusannya bagus dan saya lihat sifinya juga bagus gitu jadi kayak apa namanya bagus ada cuma sedikit-sedikit aja yang pengen saya otak-atek gitu jadi saran saya nantinya kalau ngirim lamaran di awal gitu ya cukup surat lamaran sivi ijasa transkrip dah gitu atau nanti boleh tambahkan lamaran sivi ijasa transkrip sama sertifikat-sertifikat itu pelatihan yang hubungannya sama IT tadi sistem informasi itu gitu kalau mau lebih sedikit boleh enggak boleh apa itu surat lamaran sivi sama portofolio ijasa transkrip boleh masukin enggak apa-apa tapi daripada masukin itu Bapak kan bisa bahasa pemrograman tertentu tuh gitu nah Bapak screenshot tuh bikin portofolio itu kan kumpulan karya gitu kumpulan karya Bapak kan pasti pernah punya bikin proyek-proyek tertentu kan selama kuliah selama magang gitu ini kita bukan mau membocorin data cuman maksudnya Bapak misal lagi buka apa bahasa pemrograman tertentu gitu ya bahasa pemrograman tertentu Bapak di screen ya udah waktu bikin algoritmanya gitu di screenshot aja ini contoh-contoh membuat ini untuk program Bapak bikin apa terus nanti di sampingnya ada ada screenshot gambar hasilnya gitu loh bukti karya bukti karya yang dikirimin itu sangat berguna untuk ya untuk loker-loker yang butuh berpengalaman seolah-olah gitu Bapak tuh bilang bahwa oke Anda mencari yang berpengalaman saya masih fresh tapi saya punya pengalaman ini pengada nggak mau nyoba seolah-olah Bapak bilang gitu jadi melampirkan portofolio itu bagus gitu portofolio itu bukti karya ya Pak gitu kalau saya seorang seorang grafik desainer gitu ya padahal saya pernah magang atau kerja untuk bikin konten konten gambar konten video gitu konten gambar macam-macam kan bikin poster kadang bikin trik apa namanya IG story yang buat fit apa itu kan yang hubar satu yang korosel desain ini itu Bapak bikin contoh desainnya aja gitu set gitu kan habis itu di screenshot aja gambar-gambar contoh satu gambar desain deh gitu ini buat ini buat lampirin jadi isinya lamaran CV sama portofolio aja gitu ini lamaran saya ini saya kasih satu contoh kepada ada anak SMK tapi kayaknya belum saya upload videonya dia lulusan SMK pernah kerja di percetakan oke kerja di percetakan ya dia ya bagian nyetak-nyetak gitu tapi dia juga kadang bikin desainnya gitu ya Nah dia ngirimnya tuh saya minta pakai apa aja cukup lamaran ijazah SMK sama portofolio terus portofolio kayak apa kamu pernah bikin desain apa saya pernah bikin di desain bender mas bender masukin gitu bender pengajian bender apa itu waktu itu kayak sumbangan apa terus bender apa terus apalagi poster pernah nggak pernah Mas pernah bikin ini enggak desain yang dipasangkan suka ada nyetak di payung muk gelas gitu nah desainnya itu ada ini desain saya ini setelah di dimasukin gitu nih saya cuma pakai pakai apa namanya Photoshop yang gambar-gambar 3D yang udah digini udah kayak begitu bah gitu terus waktu itu ngubungin saya lagi dia bingung kayak Mas saya mau nanya nih bingung soal kerjaan saya mikir Wah padahal udah saya minta pakai portofolio masih ada yang nggak lolos gitu kan gimana Pak masih nggak lolos bukan mas saya bingung ini panggilan mana yang mau saya saya iain gitu gimana caranya Nganu ya Mas nego ya Mas ini kok sehari saya interview di tiga tempat terus besoknya ada dua terus ini gimana saya kaget disitu saya senang maksudnya senang adalah hanya saya kan nggak nggak ngotak-atik apapun punya dia saya hanya menyarankan bahwa yang kamu lakukan udah bener cuman promosinya ke orang itu loh gitu gitu kadang tuh gini Pak memang ya di lowongan itu lowongan itu kan nggak ngasal ada kualifikasinya dan ada filternya kan nah filter-filter di lowongan kerjakan tadi batasan usia kadang gender kadang jurusan kadang pengalaman berapa tahun karena asumsinya orang dengan pengalaman pengalaman lebih panjang itu lebih berpengalaman gitu kan gitu tapi kan makin kesini kan udah nggak gitu Pak orang kalau waktu kerjanya memang di baru satu tahun tapi kerjaannya tuh padat rapet gitu pastikan ya cepet pintarnya gitu kan Pak gitu nah maksud saya adalah Bapak ngeliat dari sisi situ dengan nyodorin portfolio Bapak membuktikan bahwa saya memang pengalaman cuma sekian tapi saya pernah melakukan project ini ikut organisasi kayak begini ini karyanya ini pernah menang lomba gitu display di portfolio udah kan itu enggak di print sama Bapak jadi banyak gambar gitu enggak boros uang kalau dikit-dikit print naruh-print naruh enggak smart gitu jadi satu PDF gitu kirim gitu oh tapi kan ini Pak di dekat tempat saya ada kawasan industri isinya pabrik-pabrik kalau orang-orang lamar di sana suka pada lewat naruh-naruh gitu tahu nama PT-nya cari nama PT-nya di online di internet ada websitenya kirim lewat website gitu gitu terus ada nama PT-nya cari di LinkedIn ya kan di LinkedIn ada nama orangnya nama rekruternya gitu udah kirim lewat DM lewat ini gitu berdasarkan informasi lawan pekerjaan yang saya peroleh melalui papan pengumuman di mana misalkan offline tuh gitu kan dengan ini saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan ibu PT ini sebagai ini gitu udah kirimin portfolio itu sangat powerful kalau dipakai untuk ngirim lamaran khususnya ya yang langsung diolah pakai mata misal lewat email atau DM langsung ke rekruter apa usernya karena portfolio itu enggak bisa dibantah Bapak nulis di CV nulis kayak saya adalah orang yang berpengalaman dalam ini 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 saya terbiasa bekerja individu dalam tim banyak soft skill gitu itu kurang meyakinkan kalau ada portfolio ada bukti karyanya gitu kan bisa jadi portfolio itu butik bisa dimasukkan bukti bukti karya ya bukti karya gitu di capture capture aja yang boleh di-share gitu ini contoh bahasanya ini hasilnya satu ini contoh bahasanya ini hasilnya ini tapi nggak semua gitu kan bukan bocorin itu udah gitu udah selesai terus apalagi satu bukti karya dua bukti momen bukti momen tuh gini misal Bapak itu jurusannya tuh seni musik karyanya itu kan lagu ya kan Nah bapak selain pengen nge-display lagu sekarang nge-display lagu gimana waktu temen-temen band Bapak rekaman ya kan di-upload ke YouTube videonya di screenshot taruh terus dikasih URL YouTube-nya sama kalau Bapak lagi manggung nyanyi itu kan bukti ini momen bukti event gitu kita kan ya udah ada contoh foto Bapak lagi perform taruh kasih judul disitu itu jadi portfolio itu bisa kumpulan karya sama kumpulan momen menggunakan karya itu gitu gitu ini desain saya ini terus dibawahnya tuh ada tuh ini banner yang dipasang di toko ini banner yang dipasang di pikir jalan ini banner yang ditaruh di Bali ho gitu gambarnya sama mungkin orang lagi begini misalkan gitu kan yang ini ada foto tuh ada satu toko terus ada banner orang lagi begini terus lagi-lagi gitu itu jadi karyanya Bapak gitu orang saya yang desain Bapak bilang gitu itu itu bagus banget gitu dan saya yakin kalau udah ada itu tinggal diperbanyak nyebar CV nya kenapa lowongan kerja lokal yang tadi daerah yang Bapak sebut itu itu informasinya tidak sebanyak kalau Bapak lebih diopen lagi kan kotanya gitu gitu sehingga kalau ada lowongan pekerjaan yang misalkan usianya usianya ya sudah lewat usianya udah lewat tuh kadang-kadang kita mikir wah ini udah diposting lebih dari seminggu yang lalu gitu kan gitu tapi di posternya nggak ada batas terakhirnya kapan udah kirim gitu karena Bapak bisa dihubungi segera atau besok-besoknya karena nggak semua lowongan lokal tuh langsung dapat kandidat Pak saya itu juga pernah kerja muter-muter disitu Pak gitu saya pernah di Kebumen Wonosobo Temanggung eh Gombong Purwokerto Purbalinga Cilacap Majenang Aji Barang saya pernah disitu semua gitu dan saya juga merasakan saat tim tim butuh orang saya bantu nyari udah diproses semua CV-nya itu enggak ada satupun yang cocok gitu karena tadi itu lokernya ini juga kurang nyebar ya kandidatnya kan sebenarnya banyak cuman untuk nemuin loker ini juga susah makanya menurut saya adalah perbanyak ngirim mau kayak wah ini longonya lebih dari seminggu yang lalu tapi enggak ada batas akhirnya udah kirim aja gitu gitu kalau Bapak mau gambling ini saya nggak menyarankan ya ini buat teman-teman yang nonton sampai menit ini jangan dipotong-potong gitu ya ada loker eh batas akhirnya sekarang katanya sekarang tanggal 5 gitu kan misalnya batas tulisannya loker batas akhir terpengirian tanggal 5 5 Januari sekarang 6 Januari udah kirim aja gitu coba aja serius ini saya ngomong gini bukan karena 12 orang yang udah cerita ya yang dalam tanda kutip ya dia punya sense bahwa bisa tetap kirim banyak Pak yang udah cerita sama saya kayak gitu dan saya pun melakukannya saya udah ada dua perusahaan yang kayak begitu yang saya lamar waktu batas lokerja udah kedalu luar sah dengan asumsi apa tadi gitu nyari kandidat yang ber itu susah apalagi di lokernya ini butuh yang spesifik gitu ini bukan hal yang terus di salah bahasakan ya jadi kayak Oh ya enggak apa-apa kata saya gitu enggak ini tuh lebih kayak ke sensnya Bapak aja nanti gitu apalagi kan ibaratnya habis lebaran gitu kan mungkin masih ada yang banyak keseimbangan itu sebelum lebaran Maksudnya kayak sebelum lebaran banyak yang resign misalkan gitu habis lebaran ya kan kan orang biasanya banyak yang nunggu THR tuh habis lebaran masih ya masih moodnya masih masih liburan gitu kan masih berlebaran ini jual aja belum selesai misalkan gitu kan gitu terus orang udah kayak belum tentu langsung dapat kandidat bisnis mulai naik lagi dan kebetulan Pak of it kan udah nih PPKM kan tinggal dikit-dikit-dikit lama-lama bakal hilang nih gitu nah disitu loker akan besar-besaran lagi gitu dan waktu besar-besaran seap saya udah pernah ngalamin kerja di momen enggak ada kofit dan itu locker luar biasa banyak ada di mana-mana gitu ya pergerakan uang nggak harus di Jabodetabek tapi di daerah manapun termasuk yang daerah Bapak itu tambah kenceng lagi apalagi sekarang pantura tuh kan lagi diarahin untuk jadi kawasan industri banyak banget tuh habis dari Ungaran Semarang ke Kendal Kendal nanti habis itu ke Pekalongan gitu habis itu kayak kalau sampai ke Tegal itu industri semua nanti gitu lagi dimaksimalin sama ya nyari investor dan sama Pak Ganjar dan tim lah gitu ya itu kan keren banget banyak kawasan industri coba aja tuh bapak sampai ke Kendal aja nggak papa itu kawasan industri banyak banget Pak tapi saya nggak tahu perusahaannya apa gampang pakai laptop buka Google Map buka Google Map habis itu di-zoom in nanti akan ada namanya tuh PT ini PT nah baru Bapak cari itu kalau kita nggak hafal bingung ya saya ngincar di kota itu tapi saya nggak tahu disitu ada peta apa udah pakai intelijen aja udah gitu saya gitu kan bisa Bapak nyoba tuh Tegal tinggal meloncatin Gunung Selamat sampai Purwokerto aduh di Purwokerto ada perusahaan apa PT apa ya zoom in aja udah geser 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 Oh ini ada ada nama PT ini coba saya cari Oh ada di Google ada di Instagram gaya gitu ada di linkin gaya udah gitu gitu nggak nemuin langsung HRnya nggak masalah yang penting ada orang yang bisa ditanya saya kalau mau dapet info loker update terkait PT ini nyarinya kemana ya Mas gitu mau diarahin ke website lah mau diarahin ke akun linkin orang kah mau dikasih ke nomor lah gitu itu urusan nanti yang penting kita udah nyoba dulu Mas karena loker lokal itu akan sedikit berbeda dengan loker yang di kota besar ya gitu jadi seninya tuh disitu Mas gitu oke itu seninya tuh kayak gitu ya semoga ada gambaran ya kunci dari pertanyaan Mas itu adalah bikin portfolio cara ngimbangi orang ya biar Mas itu nggak dianggap ah pengalaman masih sedikit gitu Mas jawab dulu pengalaman saya masih dikit nih tapi karya yang udah pernah saya saya buat buat apalagi Anda memberikan saya kesempatan gitu Oh ini yang saya lakukan ini bisa saya terapkan di perusahaan Anda seolah-olah Thomas bilang gitu ya dan itu adalah teknik menjual ada gambaran ya Mas ya di minum dulu itu jahe-nya biar ganti ya jadi jadi ini ya Pak nggak ada ini ya nggak ada masalah kalau misalnya memang eh sekedar itu ngebutuhinya yang yang pengalaman gitu dua tahun tiga tahun gitu tuh jadi nggak masih lama raja gitu ya Pak ya dua tahun ke bawah aja aja aku kalau lihat dua tahun ke bawah aja gitu ingat gini Mas gini nggak ada jaminannya kan kalau locker kan ada kualifikasi ya gitu nggak ada jaminannya kalau Mas udah memenuhi semua kualifikasi pasti lolos ke tahap selanjutnya ya nggak ya ya betul-betul Nah itu bahasanya kalau dirubah ke sudut pandang optimis artinya adalah berarti juga nggak ada jaminannya kan kalau pengalaman saya sama kualifikasi nggak 100% cocok mungkin kurang-kurang tapi kan mungkin lolos ya udah dicoba gitu ya nggak iya kan Mas jadi oh iya iya Pak kedengeran nggak gitu ya udah jadi intinya itu sih dari sesi-sesi apa namanya generalnya ini ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya bahas sivi kalau untuk ini Pak untuk isi dari body email sendiri Pak body email itu jadiin tiga paragraf aja paragraf pertama itu adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud perkenalkan nama saya ilham bla 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 gitu bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui ini udah itu aja oke yang paragraf nomor 2 kasih sedikit gambaran terkait diri kualifikasi diri dan intro ke dokumen apa yang dilampirin misal saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian saya memiliki pengalaman kerja total selama sekian tahun yaitu sebagai ini 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 gitu sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan ini 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 udah itu aja oke paragraf ketiga itu adalah penutup penutup yang isinya adalah cara follow up dan harapan misal apabila bapak membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya silahkan menghubungi saya melalui email ini atau melalui nomor apa gitu atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih udah kirim tapi dilarang tujuan jadi locker itu kan ada pengirimnya ada nama PT nya ya kan dilarang nulis kan di atas kan ada dari siapa ke siapa kan mas dilarang nulis kepada bapak atau ibu pimpinan di tempat gitu jangan pakai yang kayak gitu itu kayak orang nggak niat lamar nggak mau riset kan locker kan ada nama PT nya apa susahnya browsing ini PT ini alamatnya dimana sih gitu nanti akhirnya disitu tulisannya kepada HR manager atau kepada rekrutmen tim gitu aja atau HR manager paling nggak PT ABCDEFG jalan ini 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 nomor ini kota Tegal Jawa Tengah gitu kan lebih keren gitu loh usaha pada gitu jangan lulus kepada bapak ibu di tempat bapak ibu di tempat gitu nggak bakal lolos lolos kayak gitu 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 ya saya enggak tahu ya saya enggak tahu loh kalau kegiatannya gitu ya ya itu emang kebiasaannya banyaknya gitu soalnya itu ya bertaubat lah ya gitu ya itu kan gampang riset gitu masih gila orang bisa banyak programan kok riset itu nggak bisa kan nggak mungkin hanya itu itu kan sebenarnya hal simpel ya ya nggak sih masih biasa simpel gitu gitu kan nggak enak ya ngomong ya Mas ya Mas ya Mas lu ngapain sih mas 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 orang kamu tahu nama aku siapa udah ada di sini gitu tapi maksudku gitu lah ngapain sih bapak ibu di tempat bapak ibu di tempat ngapain harus di tempat itu udah ditulis di website gitu misalkan di cari di Google aja ada orang di posternya ada nama PT nya kok bapak ibu di tempat gitu tempatnya sebut itu contoh-contoh simpel aja mas hal-hal simpel kayak begitu tuh kalau kita mau riset dikit gitu ya nanti biar lebih lengkap cek di channel ku gitu ya nonton di channel kuliah di playlist itu cara nulis ini 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 itu nanti temen-temennya juga disuruh diarahin ke apa namanya buat nonton ya promosi saya gitu biar followernya lempar ke temen-temen kampus nggak apa-apa ya Nah itu pokoknya Mas cari tim orang-orang kepada di tempat di tempat itu was share ke mereka gitu udah cari semua ya Pak ya gitu pokoknya di share itu gitu oke teman-temannya itu karena ya itu karena kan biasanya kalau ini ya oh teman-teman di daerah itu biasanya saya bukannya gimana-gimana saya juga merasakan juga gitu ya temen itu akan nanya ke temen ya enggak first grade first grade apalagi kalau temannya enggak yang banyak keluar kota first grade pasti akan nanya ke first grade satunya satunya terus gitu Nah biasanya kalau satu orang ada yang nulis di tempat itu pasti ada temen yang nyotek 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 gitu jadi pasti enggak cuma satu orang jadi silahkan di-share gitu siap-siap udah itu ada ada lagi nggak yang sifatnya general Oh ini cukup Pak cukup ya Nah sekarang kita masuk ke detail karena CV nya enggak banyak yang harus saya otak-atek jadi saya jelasin dikit aja oke